Oke guys, kita sudah tiba di Taman Nauli Stipic Hotel Oke, ini dia Dalam masuknya kayaknya Hai, hello guys, kami sudah tiba di tempat nginap selanjutnya Jadi ini namanya Taman Nauli Boutique Room Jadi ini tuh konsepnya unik banget guys Kayak memang taman-taman gitu Ini adanya di tempat di pinggir Jalan Raya Cangguh Ini dia resepsi areanya Dan disini tuh ada tempat yoga Ada resto juga sebelah sini Ini restonya Dan konsepnya Taman nya cantik banget guys Jadi bener ini saya pilih karena ratingnya bagus Dan juga review-reviewnya pada bagus semua Malahan ada yang bilang katanya ini di tengah canggu Tapi vibesnya kayak di ubud gitu guys Ini welcome drinknya Dapat herbal tea Dan juga menerima kasih telah menonton! Nah guys, ini dia area restonya, namanya ini Taman Nauli Kitchen and Lounge Dan ini buka untuk umum ya, letaknya juga ada di bagian depan dekat tempat parkir Mereka buka dari pukul 8 pagi sampai jam 10 malam Resto ini cukup terkenal loh di daerah Canggu Jadi menunya itu ada menu tradisional Indonesia dan juga menu internasional guys Oke, ini proses check-innya sudah selesai dan sekarang kami jalan menuju ke kamarnya Nah, suasananya itu kayak gini guys Asri banget, banyak pohon-pohon jadi sejuk padahal ini siang ya kami nyampe-nya Dan para staffnya itu ramah-ramah banget, sangat-sangat membantu kami Dan tadi proses check-innya itu cepat banget guys Ini buka sendal? Nggak apa-apa, bisa masuk Di sini ada poolnya nggak mbak? Oh ada, tapi di sebelah sana Dari jam 9 pagi sampai jam 5 malam Kalau kita ambil video aja nanti nggak apa-apa Wow, di belakang kebun pandan ya ini ya Pantasan view-nya pandan Saat masuk ini langsung ada meja Terus ada kursinya juga dapat air minum yang bisa direfill Ada gelas juga Terus di bagian sini ini ada ranjang yang antik banget nih guys Dia pakai kelambu dan kami ini dapat komplementerinya buah Ini ada jeruk, pisang, dan apel Dan di depan ranjang ini terdapat bangku dari kayu yang bisa dipakai duduk-duduk, leleh-leleh Terus di depannya ada karpet Terus di bagian sini ada rak yang terbuat dari kayu Ini juga antik ada ukiran-ukirannya Terus ini lebih antik lagi nih guys Meja di samping panjangnya itu terbuat dari bekas mesin jahit Terus ini lampunya, lampu tidurnya Ini dari bekas teko Jadi lampu Nah di sebelah sana juga ada satu lagi Meja yang terbuat dari bekas mesin jahit Terus ini lampunya Dari setrika bekas Setrika zaman dulu Ini kalau ada yang pernah lihat setrika zaman dulu Ini ditaruh arang dalamnya Ini nggak pakai listrik guys Terus di bagian sini kita Ada balkonnya nih kamarnya Di balkon terdapat kursi dan meja Juga ada jemuran pakaian Di sini suasananya seger banget guys Ini walaupun berada di tengah canggu Tapi bener-bener vibesnya Kayak lagi di ubud Kayak bukan di tengah kota gitu guys Oke selanjutnya Kita menuju ke kamar mandi Ke bathroom Ini dia bathroomnya guys Nah di bathroomnya ini Ada wastafel yang lagi-lagi unik banget nih konsepnya Kayu ditumpuk Terus di atasnya wastafel dari batu Di sebelahnya ada kloset Dan ini rak-raknya dari kayu Ini di sebelahnya saya kurang tahu ini apa Mungkin tempat handuk Terus di sini ada area showernya Yang dipisahkan sama kaca Ini dia area showernya Terus di bagian sini ada tempat untuk gantungan baju Dan cerminnya super besar guys Buat yang cewek-cewek pasti seneng banget Kalau dapat tempat nginap Yang menyediakan kaca sebesar ini Top deh Oke guys Ini dia harga yang kami dapatkan nginap Permalamnya di sini ya guys Terus di sini ya guys Oke setelah tadi kita lihat bagian dalam kamarnya Sekarang saya sudah berada di area swimming poolnya nih guys Nah sebenarnya ini tuh rumah pribadi ownernya ya Tapi bisa juga dipakai sama tamu hotel Dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore guys Nah tadi tuh saya ke area swimming poolnya itu Lewat jalan sini nih guys Dari kamar tadi ya Kita bisa lihat ini suasananya asli Kayak di pedesaan Bener-bener asli banget Dan saya gak percaya ini ada di pinggir jalan raya canggu guys Jalan raya canggu guys Selesai guys Vibesnya ada di sini tuh Tenang banget Padahal Ini di pinggir jalan raya besar Jadi setiap Balik ke hotel Disambut sama suasana yang Seperti ini Aduh Cakep banget Gimana guys Oke guys Pagi ini saya mau ikut Yoga class Yang ada di taman Yoga ini Dari kemarin pengen ikut Tapi Tidak jadi terus Dia Morning situation Dan ini dia tempat yoga Ada kelas ya hari ini Mida Ateoganya Sampai jumpa 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 jumpa Sampai 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 end Sampai jumpa Terima kasih.